Pemirsa Menteri BUMN Erick Thohir resmi maju dalam pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2023 dan 2027. Erick Thohir menyatakan butuh nyali besar untuk maju dan membersihkan sepak bola Indonesia dari tangan-tangan kotor. Ia pun bertekad membersihkan sekaligus memajukan sepak bola tanah air. Erick Thohir resmi menyerahkan bekas pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI untuk Kongres Luar Biasa 16 Februari mendatang. Penyerahan bekas dilakukan Erick Thohir pada minggu siang. Menteri BUMN ini didampingi sejumlah voters dan publik figur yang kini berkecimpung di dunia sepak bola nasional diantaranya Kaisang Pangarap, Rafi Ahmad, hingga Atta Halilintar. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun menyatakan mantap untuk maju sebagai calon ketua PSSI. Ia menyatakan butuh nyali besar untuk maju memperbaiki masa depan sepak bola Indonesia. Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Betul nggak banyak teori? Banyak teori, banyak konsep. Sebenernya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting. Pas terus. Jadi bongkar-bongkar untuk perbaikan masa depan sepak bola Indonesia. Kita harus pastikan ke depan jangan ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia. Sejumlah voters dari pihak klub pun menyatakan dukungannya untuk Erick Thohir. Kita dukung Pak Erick karena kita yakin Pak Erick ini punya nyali untuk membenahi sepak bola Indonesia. Kita yakin. Walaupun Pak Menteri itu baru ada satu tahun lebih di Persisolo, tapi impact yang beliau berikan buat Persisolo itu sangat luar biasa. Jadi saya rasa beliau bakal bisa untuk memimpin PSSI. Erick Thohir memang termasuk wajah baru dalam dunia sepak bola Indonesia khususnya PSSI. Namun pengusaha usia 52 tahun ini punya sederet pengalaman di dunia olahraga, baik nasional hingga internasional. Di dalam negeri, Erick Thohir pernah menjabat ketua umum perbasi. Sosok yang memang menyukai basket ini bahkan juga pernah membeli saham klub basket NBA Philadelphia 76ers. Untuk urusan sepak bola, Erick Thohir juga pernah menjadi pemilik klub raksasa Italia Inter Milan dan klub sepak bola di Amerika Serikat yakni DZ United. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iryansyah, Rizky Solehuddin, melaporkan. Terima kasih telah menonton!